Lokasi kegiatan tentara manunggal masuk desa atau TMFD ke 105 tahun 2019 ini memiliki tantangan tersendiri dalam hal mobilisasi material. Pasalnya lokasi tersebut berada di pelosok yang kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan pengangkut material bisa menjangkau. Menurut keterangan Bupati Teringgalek, Muhammad Nur Arifin dari hasil koordinasi dengan TNI dan pihak terkait, kegiatan rabat jalan penghubung antar desa Dompiong dan desa Sumurup ini memang terkendala dengan mobilisasi material. Karena lokasinya tidak bisa dijangkau oleh mobil, sehingga proses pengangkutan material ke lokasi harus diangkut secara manual. Dengan nada bercanda, Muhammad Nur Arifin juga mengatakan karena kondisi geografisnya yang ada untuk mobilisasi material jika biasanya cukup dilakukan dengan power steering, namun sekarang harus dilakukan dengan power sepiring, mengandalkan tenaga manusia. Memang beliau kemarin cerita ada tantangan bahwa mobilisasi material yang cukup-cukup terkendala. Jadi terima kasih beliau akhirnya gotong royong manual. Jadi kalau biasanya kita pakai power steering, ini power sepiring. Jadi sepiring dulu baru ada powernya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nur Arifin juga menambahkan dengan adanya TMMD ini, pemerintah daerah sangat terbantu dalam hal pembangunan, khususnya di daerah Pelosok. Kedepannya, pihaknya juga akan menginventarisir lokasi mana yang lebih cocok jika dilakukan dengan cara swakelola, agar proses pembangunannya bisa lebih selektif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!